Sekarang daging hati-hati anda ya, karir anda dipertaruhkan nih Apakah benar-benar hebat atau gimana nih? Sultan, biasanya Sultan ini lebih rendah naik pekerjaan atau gimana Kalau nggak enak nih dua kali malu ya Daging dilap-lap ya Wah ini masukin apa nih? Gitu keras Waduh Sayang seribu kali sayang Daging yang bagus gini kan Tapi dikombinasikan kayak gini kan Jajanan pasar diletak dagingnya Gimana lu menghargai sesuatu Mohon paduka Lord Kaisar Ya, tunggu ya Masak yang sebenarnya Yo guys, what's up? Kembali lagi pengen gue IndraKens, aka Indra Kesuma Hari ini spesial banget Kalau gue kan biasanya dijulukin Sultan Medan Sekarang mau ketemu sama Kaisar Sultan ketemu Kaisar jadi apa ya Ini pasti kalian nggak asing lagi Gue mau ketemu sama Kaisar Lord Adi hari ini Mana orangnya? Langsung aja di sini Wih luar biasa Ini suatu kehormatan Seorang Sultan Medan bisa ketemu sama Kaisar Lord Adi Sultan, biasanya Sultan ini lebih rendah dari Kaisar itu gimana Ya, Sultan biasanya dibawa Kaisar Sultan harus menyerahkan upeti kepada Kaisar Halo Ini Kaisarnya merendah Jangan jajah saya ya Cuma jajahannya lebih besar Jadi hari ini Saya mau ngajakin Lord Adi Ke rumah salah satu teman saya Kang Daging Di Bintaro Jadi dia terkenal dengan suka masak daging Wah, pasti dia hebat Pasti dia hebat Tapi saya pengen Lord Adi Kekaisarannya harus meluas nih Jadi jajah Bintaro Jadi Kang Daging sudah menjadi area kekuasaan Lord Adi Baik Jadi semakin luas Siap Mau rasain masakan dagingnya nggak? Jadi kalau dagingnya Kayaknya kan daging itu gue punya speciality Oh Jadi kalau ada yang lebih hebat daripada gue itu Pasti Gak bisa ya Harus dicoba ya Apakah benar-benar hebat atau gimana Iya, kalau tidak enak Lord Adi harus turun tangan langsung ya Ya harus Kalau nggak enak gimana? Hmm Harus kita benerin ya Itu yang harus dipikirkan Karena Ya yang pertama itu harus diajar Harus diajarin Karena kalau daging itu speciality dari Lord Adi ya Nikam daging hati-hati anda ya Karir anda dipertaruhkan nih Kaisar datang Kaisar dan Sultan main ke rumah anda Siap Siap Let's go Alright Nah itu tuh orangnya tuh Waduh Hmm Masa 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 Ini teman saya Dimas Kang Daging akan berusaha Ok Supaya bisa menyenangkan Kaisar Lord Adi masakan Siap Langsung kita masak Kita ambil daging dulu Jadi kita santai dulu ya Oke Ini Dimas udah kita suruh masak ya Nanti selesai masak Dicobain langsung sama Lord Adi Kalau enak ya berarti kita selamat Tapi kalau tidak enak Tolong ya Tolong kali ini ya Aduh pertaruhan ini Sultan Medan dipertaruhkan disini Dan kang daging juga Jadi akan semaksimal mungkin Memberikan masakan yang terenak Biar Lord Adi sesuai dengan lidah Lord Adi Jadi berarti nya Kalau gak enak ini dua kali malu ya Sultan malu kang daging malu Lepas itu sudah memalukan dua orang Kita berusaha semaksimal mungkin Supaya enak dan Lord Adi bisa suka masaknya Oke Mudah-mudahan Oke guys Kita tunggu ya Oke guys Hari ini Sultan Medan Dan juga Kaisar Lord Adi akan menantang Dims The Meat Guy Kang daging untuk masak Kalau gak enak Gapurnya kita beli ya Kita jajah Nah Jadi sekarang ini Kita memperluas ke Kaisaran Lord Adi Ke Bintaro Kita menantang nih Jagonya daging Iya Bertemu dengan Rajanya daging Oke Kita tengok Siapa yang bisa Tidak Tidak Ini dia lagi memulai masak nih Wah Kita perhatikan nih Hmm Terus ini Dipertaruhkan nih Nama baik semua reputasi gue sebagai Sultan Medan dan sebagai tang daging Jadi hari ini Saya akan memasak sesuatu yang spesial Sangat-satunya spesial Sangat spesial Ini menu yang paling viral Hmm Dan yang paling kecah Hmm Oke Oke Spesial buat Aku mendengar Sultan dan Lord Hmm Ini bener gak Cara bersihin dagingnya udah bener gak? Ya sepertinya Bener apa? Hmm Daging dilap-lap ya Begitu ya Biar apa tuh Lord? Ya gak tau tukang saya Lord Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Kan saya belajar nih dari Lord Oh masa Gak gitu dong Sejauh ini belum ada komplain ya Belum ada nih Lord Kayaknya benda untuk meroket kan Ini bahaya nyur Wah ini masukin apa nih? Garangnya spesiality juga nih ya Waduh 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 Harus gitu loh Harus berangkakan ya Hmm Bukan seasoning sebelum Selepas masak Beda ya Beda Seasoningnya sebelum nih Ya Oke Maaf sebentar masa di infam aja Oh Ya Ya Sepanjang gue belajar Biasanya daging yang Berkualitas gini kan Selepas masak baru di seasoning Hmm Gimana bro On the middle of the cooking Gimana Ya tapi gak apa-apa Sampai gue belajar sama Jagonya daging kan Kang daging kadangnya ya Kang jagonya daging Dek-dekan nih jadinya nih Under pressure Hmm Under pressure Tapi ini yang spesial ya Ini yang spesial Yang paling mantok ya pokoknya Ini dah menu yang terbaik Hmm Terbaik Terbaik Harus yang terbaik Karena kalau daging yang bagus Biasanya kan di akhir Nah Nah ini kita ingin buat yang beda nih Wah Supaya nanti Bisa coba ya nih Sultan dan Lord nih Sensasinya Sensasinya Harus enak ya Hmm Hmm Kalau enak itu sudah pasti Gak mungkin Kang daging Gak bisa masak enak Aduh Sesu marah saya Gubus nih Apakah bisa memenuhi seleranya Lord Adi Belum Nah itu dia tuh Seleranya tinggi Karena itu tinggi Tinggi dari tinggi Kalau masalah itu lebih dari Chef Arnold ya Kalau gak salahnya Waduh Kok tau? Tau dong Semua itu udah Kelihatan dimana-mana Lord Seleranya luar biasa ya Sangat luar biasa Sebenarnya kalau jujur itu memang Sampai sekarang dia masih pengen lagi tuh Masak-masaknya juga kan Oh gila kan Kaling-paling terus kan Kapan masak lagi ini Waduh Waduh Setiap liter itu sudah beda kan Secara pricing Kita harus menyiapkan upet ini Oke Itu saja Kita langsung masak luar Langsung masaknya Oke Simple Oke Ini ada bumbu rahasia nih Oh ini bumbu rahasianya nih Kok disebunyikan kayak gitu Hahaha Oke Ayo Masak nih Sebelumnya Masak di luar supaya Lord dan Sultan tidak Penasak ya Ya Oh iya Kita hargai ya kalau tadi ya Ya Kau pikir ada sesuatu Macam apa-apa tuh Mungkin matahari gitu ya Ritual Ritual yang khas Bagi si tukang gara Biar enak gitu ya Kena matahari dikit gitu ya Bener-bener Hmm Ini luar biasa ya Penggunaannya olive oil Semua barang-barang yang berkualitas Berkualitas Hmm Biasanya gue pakai minyak jelanta sih Cuman karena ada Sultan dan Lord Pakainya olive oil Disayang-sayang Tunggu panas gitu Ini luar biasa ya Jadi Saus yang Marination ini Ini yang spesial katanya Ya Ini yang Kabar-kabarnya tidak terkalahkan Iya Sampai saat ini Bener ya Bener Tidak terkalahkan ya Iya Sampai saat ini lu Hmm Cuman Gak tahu nih hari ini apakah Apakah bisa terpatahkan Hmm Hmm Oke Langsung kita masukkan dagingnya Ya Jadi bisa nanya Daging ini Kalau A5 ini gimana ya bagusnya makannya A5 biasanya sih di Siar seperti biasa aja sih Terus makanannya pakai garam Secara danesnya gimana Secara apa Danesnya itu Oh Tingkat kematangan Rare Rare ya Rare lebih enak Setuju gak bro Luar Luar sukanya apa luar Tidak dulu Dia humble Oh rapurannya Kalau saya sukanya Mentah What? Mentah Rare Rare atau Rare Rare atau Rare Rare Itu beda dong Mentah Mentah Rare ya Eh kalau Patar Rare ya Iya Rare Oh berarti aku Rare Hmm Kalau Rare itu kan masih lagi berdarah ya Lagi berdarah ya Iya Bukan darah Jus Jus Oh Gue jadi gak ajar Waduh Saya baru Belajar sorry Aduh Gitu lor Udah gubuk sangat nih Jadi pertanyaan yang kedua Ya Apa yang membedakan A5 ini dengan daging biasa? Jadi kalau Waduh ini Pertanyaannya menjebak nih Dia sudah tahu Enggak Anda di uji disini Iya Saya jadi pressure Pertanyaannya Kenapa so spesial untuk A5 ini? Kenapa mahal gitu ya Iya Apa ya Karena saya lihat dia masih lagi daging Iya Sama-sama daging Umumnya sih Dia punya marbling yang lebih kompleks ya Lebih banyak Wah Terus dia secara aroma itu juga lebih wangi Terus warnanya juga Dia lebih cantik Dan dia sangat-sangat juicy Katanya kalau dimakan sih kayak butter Uh Lembut ya Iya Langsung lelek di mulut Not in your mouth ya Iya Iya Jadi gak perlu dikunyah ya Nanti Nanti baris di Apa Ditelan aja langsung Maksudnya dikunyah Sekarang Wah Ini dia Ini dia Momen-momennya nih Wah Gara-gara Sultan Sendoknya harus emas ya Harus emas Ada Ada Bung Indra Sultan Dan Kaisar Memulayakan Sultan Nah Saya kasih sedikit aja Oh Saran saya apa ini Ini tekn Kaisar Coba di Cium aromanya Kaisar Wah Pasti tahu nih Kaisarnya Hmm Familiar ya Kayaknya seperti kan Oke selesai Oke selesai Gue gitu aja Udah Simpel Wow Sudah jadi Langsung Cobain dalam Yuk Let's go Ini Senin terakhir nih Yes Ya Ya Kita akan surprise nih Ngerasainnya nih Ngerasainnya nih Dan diharap-harapkan Enggak 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 Tapi harus coba dulu Mas Silahkan Paduka Kaisar Rulot Adi Oh Oh saya dulu ya Oh iya Yang awam dulu Silahkan Langsung pakai tangan nih ya Ya Ini ya Oke guys Coba ini Kok mikir lama kayak gitu Hahaha Teksturnya bagus Tingkat kemakangannya Luar biasa Saya mau mencoba menjadi gini loh Iya Juri-juri itu loh Iya Mau dipotong Ror Iya Potongin ya Iya Biar agak lebih kecil ya Hmm 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 Silahkan Pak Oke sip Sos Gimana ya Very-very Nisandara Pertama saya memasak daging Saya makan daging Yang dimasak oleh seorang jago daripada Bintaro Kau tidak ini Hmm Hmm Ini hintnya melawan hukum alam Apa lagi ya Belum temu nih Bumunya tadi Gitu keras Waduh Hahaha Tapi bagi gua Sayang 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 seribu kali sayang You know Oh bro Sesuatu yang enak gini Daging yang bagus gini kan Tapi dikombinasikan kayak gini kan Jadi dia merendahkan rasanya sendiri You know what You know what I mean You know Udah jelas barangnya berkualitas Dimix dengan rasa yang Ya Masa jajanan pasar Daging yang mahal Daging yang mahal gini Jadi bumbunya apa nih Ya kalau rasanya-rasanya kayak Macam Camiliar banget Pasti semua orang udah pernah makan ya Iya Ini bumbu mie instan ya Ya gila tau loh dia Hahaha Mie instan Benar gak Benar Benar Memang gua gak bisa tebak kan Gua tuh kalau tebak tuh Memang kurang Hahaha Semuanya di galeri itu pasti kalah Malah tebak-benebak ya Iya tebak-benebak Tapi gua tahu apa itu Gimana ini Tidak sesuai asli Gua berharap sebagai seorang Kerajaan Bintaro Oke Kerajaan Bintaro Daging ini Seharusnya dia membersang Memberikan sesuatu yang lebih You know Geren Sebab yang datang ini Udah-udah jelas ini Sultan Gimana nih Aduh Upsi Luka s***** Bumi Lord Gimana lo bro Aduh Daging Hilaf saya Kok lu kasih daging Bumbu ini Gak mungkin gua memaklukan Sultan ini Kan kata apaan ini Makan sama chef yang hebat Katanya tapi kok gini Dagingnya sudah bagus ya Kumbunya ya Iya Jadi gimana ya Gini lah Demi untuk tidak memalukan Sultan Siap dihukum Kabelnya Sultan ini Mau menjadikan dia seorang chef Lu chef right Iya Oh masih ada kesempatan gak Jadi biar gua gua tunjuk Oke Caranya gimana ya Gimana lu menghargai sesuatu Siap-siap berguruh Siap Untung masih kasih kesempatan Untung Mohon paduka Lord Kaisar Masak yang sebenarnya Gimana masaknya Baik Baik Siap Oke Karena gua dulu waktu susah Gua suka makan bimu Jadi gua paling tahu nih guys Gimana lu tadi Bisa nebak Daging Alima yang mahal Ditampur bumbu mie instan Bumbu mie Iya kalau gua rasa itu Kakek juga tadi kan Kakek ya Rasanya terlalu rendah Enggak ya Tapi Murah ya Dagingnya mahal Bumbunya murah Harusnya Dagingnya mahal Bumbunya mahal Jadi kita terbalik ya Terbalik Gua tuh Jarang makan bimu Oh Allah Tapi seleranya mahal Ini seleranya Cuma makan yang mahal Seleranya Rendah memang Karena dulu saya kan susah nih Waktu dulu saya susah Saya makannya minsan Gak ada duit kan Kake nasi lagi Iya Bimu mie pake nasi Mantep Minta nih Sukses ada dimana-mana Mantep Siap tuan Adi Contohnya terlalu terbukti Tapi nanti ajarin Masak daging yang bener Jangan Siap Pakai yang berkualitas Tantor Adi yang Bagaimana Makanan kerajaan Oke Hmm Kita cari dulu bang Berapa berapa dagingnya Hmm Mahal banget nih Hahaha Eh eh Ini kita mau belanja Masak daging Campur ginjal Masak daging terbaik buat indrakens Dengan ini Gue menyatakan Hmm Hmm Tengah selalu tua Sekarang selalu muda Deketin cewek Dikatain norak Duitku gak banyak Ku selalu di tolak Gue cuma pengen orang tua bahagia Bisa beli apa aja yang gue suka Kayak LV Gucci Prada Fendi Dio selamat menikmati